Baik, berikut ini ada pertanyaan, Bismillah Ustadz Idin bertanya, apakah hukum memakai cadar? Apakah jika tidak bercadar, tidak menghias diri, namun ternyata menjadi fitnah? Apakah itu berdosa? Jazakallahu khairat baik barakallahu fiqh Yang pertama terkait hukum cadar ya Para ulama sepakat Dari berbagai madhab, bahwa cadar itu dianjurkan Ingat, kalimat dianjurkan ini mencakup wajib dan mencakup sunnah ya Secara umum, mereka sepakat Bahwa cadar itu dianjurkan dan itu yang terbaik buat wanita Yang kedua, mereka sepakat Cadar itu menjadi wajib Terhadap wanita yang cantik Yang apabila dia tidak memakai cadar Akan menimbulkan fitnah Misalkan, bukan hanya empat madhab yang sepakat bahwa dia cantik Lebih dari empat madhab sepakat dia cantik Sudah ijma' sudah Sudah ijma' sudah dia cantik Bukan hanya madhab, satu atau dua madhab saja Lebih dari empat madhab sepakat dia wanita yang cantik Dia wanita yang cantik, gara-gara dia orang yang bawa sepeda bisa berjalan Jatuh dari sepeda saja, ini sepakat ulama Dia wajib bercadar Baik mereka yang berpendapat wajah itu orat Atau wajah itu bukan Orat Jelas Yang menjadi khilaf diantara ulama adalah Apa hukum cadar bagi wanita yang sudah tua rentah Atau belum tua Tapi wajahnya, mohon maaf Tidak menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki Kita bukan sedang merendahkan individu manusia Karena kemuliaan itu dengan ketakuan Bukan dengan kecantikan wajah Tapi kita sedang bahas dari sisi ini Nah, kalau wanita yang seperti ini Wajahnya tidak menggoda laki-laki Bahkan mungkin kalau laki-laki melihat Ada yang mengucap Kata-kata yang tidak baik Di sini lantak khilaf diantara ulama Apakah cadar itu wajib baginya Setelah mereka sepakat Bahwa hukumnya disunnahkan Nah, ini masalah khilaf diantara ulama Ada diantara ulama yang berpendapat wajib Karena berpegang dengan keumuman dalil dalam hal ini Seperti firman Allah Di antara para sahabat ada yang menafsirkan Kecuali hanya satu atau dua mata Dan juga dalil hadith Hadith Nabi SAW Seperti Hadith Nabi SAW Kepada wanita apabila dia salat Tidak boleh terlihat kecuali wajah Dan tangan ini menunjukkan di luar salat Itu sesuatu yang ditutup Dan juga kaum wanita Di masa Nabi SAW Ketika ihram mereka dilarang Menutup wajah Itu menunjukkan sebelum ihram mereka Menutupnya Dan hadith Nabi SAW yang lainnya Akan tetapi Jika ada seorang Akhwat yang tidak memakai cadar Tidaknya akhwat yang lainnya Bersikap ilmiah Bersikap bijak Bersikap bijak Tidaknya dia berlapang dada Anggap saja mungkin Dia mengambil pendapat Ulama yang berpendapat Itu tidak wajib Nah, berarti dia tidak boleh dicelah Hanya karena Karena dia tidak melakukan Tidak meninggalkan Sesuatu yang wajib Ada pun mungkin dia Bermudah-mudah itu Antara dia dengan Allah Jangan suka membuka hati orang Jangan membuat Orang lain menjadi lari Dari dakwah Karena kekakuan kita Nah, tapi ingat ya Kalau cantik yang sudah ijma Bukan lagi empat madhab Yang berpendapat Dia cantik Sudah ijma Sudah Ya, hambali Syafi'i Maliki Hanafi Lebih dari empat madhab ini Sepakat Dia cantik Nah, itu semua Ulama sepakat Dia wajib menggunakan cadar Baik Karena wajah itu Awrat Atau karena alasan Untuk menutupi pintu fit Fitnah Enam Barakallahu fiq Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim